Saya mau bertanya bagaimana kita menghadapi mimpi buruk. Bukan kita, mungkin anda. Saya tidak berminat. Pertama begini. Pertama, biasakan berzikir sebelum tidur. Biasakan berzikir. Zikir yang dilakukan pertama wudhu dulu. Berwudhu. Biasakan berwudhu. Setelah berwudhu, setelah itu anda bacakan surah mu'awadzatain. Atau salatha mu'awadzat. Tiga surah untuk perlindungan. Tiga surah perlindungan itu terlangkai seketika. Al-ikhlas, al-falak, an-nas. Caranya anda tiup dulu. Tangan begini. Seperti ini. Setelah itu anda tiupkan. Bacakan tiga surah berurutan. Al-ikhlas, al-falak, an-nas. Setelah itu usapkan ke dalam bagian tubuh anda yang bisa diusap. Seluruhannya. Paham? Setelah itu anda boleh tambahkan dengan ayat kursi. Bacakan al-Baqarah 255. Paham? Dalam keadaan demikian, kalau bisa, anda terus bisa membaca al-Quran. Zikir dengan Quran, zikir dengan Quran, zikir dengan Quran. Insya Allah, orang yang dekat zikir kepada Allah dengan Quran dan sebagainya, membacakan ayat-ayat tadi, insya Allah akan dijaga oleh Allah SWT, dari mulai tidurnya sampai dengan bangunnya. Sampai dengan bangunnya. Salah satunya demikian. Dan yang ketiga, hindari maksiat. Karena hanya orang yang bermaksiat yang fikirannya terganggu, dan fikiran yang terganggu itu yang seringkali menghadirkan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan. Dan setan dekat dengan pelaku maksiat. Mimpi buruk datang melalui setan. Melalui setan.